Intro Bareng Gunung Wilis ada sebuah lokasi yang oleh warga desa Bareng, kecamatan Hesawan, kebutan Nganjuk disebut Bukit Surga. Karena memang lokasinya berada di atas tanah yang tinggi, lebih tinggi di antara tempat yang lain. Di sekitarnya banyak ditumbuh pembohonan dan bunga-bunga yang indah. Sehingga dari posisi ketinggian seseorang dapat melihat kemadaan seluruh wilayah kebutan Nganjuk dengan jelas. Anaknya di tempat terpencil ini tanpa ada bekas peradaban kuno. Tempat untuk sayur atau seperti apa ini. Menurut keterangan Narto Hibowo, kepala desa Bareng, kecamatan Hesawan, selama ini belum pernah ada cerita para pendulus kisah setempat yang mengatakan bahwa di puncak Bukit Surga itu dulunya ada sebuah pengenang. Yang masyarakat tahu selama ini lokasi Bukit Surga dulunya adalah hutan milik penhutani. Bahkan, dia baru mengetahui setel pembersihkan lokasi untuk dijadikan objek usaha panesan. Di sekitar Bukit Surga juga terdapat beberapa situs kuno. Jaraknya tidak jauh dari lokasi Bukit. Hanya lokasinya lebih tinggi dibanding Bukit Surga. Oleh masyarakat setempat disebut Pertapan 11 dan Pertapan Syah Belah Beluh. Bukit Surga Pintunya ada di wilayah selatan Di selatan pintunya Terus secara cerita saya diceritakan bahwa Oleh orang-orang itu Pak itu yang di atasnya petapan sebelas Kalau kebakar dia tidak pernah kebakaran Akhirnya tahun 2019 ini Itu kebakaran Maka saya membuktikan Saya ngomong gini seperti ini Mari kita lihat sana Jangan sampai orang cerita itu hanya cerita Saya yakin pas terbakar Setelah itu saya datang di atas Ternyata yang dibagar batu Hanya batu dan disini banyak Serasa kering luarnya kebakar semua Dan disitu memang tidak terbakar Itu yang di pertapan sebelas Kalau di pertapan sebelas Ceritanya banyak pertapan-pertapan Di atas ada pertapannya saya lihat Yang di atas Saya di belu dan pertapan-pertapan yang lain Makanya rencana saya Ini tempat ini yang akan saya jadikan wisata Dan nanti saya akan membuka jalur puncak Wilis yang lewat Lewat ini Lewat pertapan sebelas Ini dari teman-teman Warga saya Untuk jalur pendakian itu Sudah terakhir Sehingga dapat-dapat kita bisa lihat disana Tapi pakai sepeda motor Kalau mungkin tempat-tempat disini Yang jelas disini adalah hutan milik berhutani Milik berhutani dan inilah rencana mungkin Saya jadikan PKS Kerjasama dengan berhutani Daerah sini akan dikelola Namun yang sedikit ada keanehan Bahwa disini adalah Namanya hutan Ternyata setelah hutan ini Kita buka Ternyata Banyak sekali peneman-peneman Untuk sayur Atau seperti apa Ini ada genteng Seperti ini Ada peneman-peneman yang lain Ini tempat Ini yang menjadikan Mungkin tanda tanya Bagi kita semua Sesungguhnya ini Tempat apa Namanya hutan Kok banyak sekali Namanya Gendeng-gendeng yang seperti ini Ini ada yang tebal Dan mungkin ada yang Yang tipis lah Nah yang tipis Yang seperti ini Yang model ya Yang tipis Yang lain Ada yang tebal Gokal pibu kecuriga Ternyata Boleh diubah bareng Jalannya Sekitar 3 km Akses jalan Menuju buki sudah berasfal Sedikit mengajak Bisa ditemukan Penggunaan dan kendaraan Baik dari 2 Mampu kembali Dan menjadikan Nasi Namanya Ada Untuk lokasi Bukit keuriga Sekitar 50 km Masjid Sehingga Pengendaraan Harus Menuju buku kembali Menurut Amin Fadi Kesejarah Museum dan Kepurbakalaan Dispar Prabu Ngajuk Dulunya Di Bukit Surga Ada sebuah Bangunan Konop Bahkan Umurnya Cukup tua Ini terlihat Dari fragment-fragment Temikar Dan peralatan Rapor Yang berserakan Rata Di lokasi Sisa fragment Temikar Tersebut Sejenis Cingan Puing-puing Di perkambangan Kono Yang pernah Ditemukan Di wilayah Kebuatan Ngajuk Umurnya Diperkirakan Sejaman Era Kerajaan Pramoja Pahit Hingga Mataram Kono Amin Juga Memperkirakan Bahwa Di sekitar Lokasi Juga Ada Sisa Seturbangan Batu-batu Superbesar Dan Mempak Namun Tertutup Oleh Tanah Lebih-lebih Di desa Bareng Telah Banyak Ditemukan Artefak Artefak Bunos Sejaman Era Mataram Pono Di antaranya Berupa Arca Genesa Pumitif Dorpel Umpak Menyerupai Gamelan Gong Lupang Batu Pipisan Batu Api Dan Api Menyebutnya Bahwa Di atas Bukit Surga Dulunya Ditempat Seorang Toko Terkenal Pada Era Busen Api Kita Sekarang Berada Di Sebuah Puncak Di Desa Bareng Yang Rencananya Akan Digunakan Sebagai Salah Satu Wilayah Wisata Nah Ternyata Setelah Kita Datangi Di Satu Puncak Ini Kita Temukan Banyak Sekali Fragmen Fragmen Genteng Maupun Gerabah Gerabah Kaitannya Dengan Peralatan Kehidupan Seperti Mangkok Pecahan Mangkok Pecahan Tempikar Yang Lain Itu Merupakan Bagian Dari Kelengkapan Kehidupan Rumah Tangga Nah Disini Menunjukkan Bahwa Awal Tadi Diceritakan Bahwa Daerah Sini Merupakan Tempat Hutan Kemudian Disini Ada Tinggalan Tinggalan Sebuah Bangunan Rumah Dengan Perlengkapan Kehidupan Ini Menunjukkan Bahwa Tentu Di Daerah Sini Dulu Pernah Ditinggali Oleh Seseorang Seseorang Nah Ini Cuma Seseorang Ini Siapa Ini Yang Belum Kita Bisa Ketahui Hanya Memang Dari Tembikar Gerabah Gerabah Yang Ada Ini Menunjukkan Bahwa Gerabah Gerabah Ini Gerabah Yang Cukup Tua Karena Dengan Ketebalan Yang Ada Itu Menunjukkan Bahwa Gerabah Gerabah Tiba Tua Sehingga Dimungkinkan Ini Merupakan Areal Yang Memang Masa Masa Lampau Yang Bisa Jadi Masa Masa Awal Mugusindok Untuk Pindah Ke Jawa Timur Ini Bagian Dari Proses Itu Hanya Siapa Yang Tinggal Disini Yang Kita Masih Akan Cari Informasi Lebih Detailnya Nanti Di Melihat Lokasi Yang Indah Di Sekitar Ditemui Banyak Pekohonan Dengan Pemanjangan Aparkan Seluruh Wilayah Najuk Bukit Surga Sangat Cucuk Dijadikan Objek Visata Alam Lebih Di Sekitar Objek Banyak Pendapat Situs Tunggu Bernilai Sejarah Sangat Tinggi Memang Lekasi Bukit Surga Menjadi Objek Visata Yang Terkenal Hanya Untuk Sementara Belum Dibuka Secara Resmi Karena Terus Dilakukan Pembenahan Dan Baru Dibuka Sejarah Resmi Pada Bulan April Tahun Ini Dari Ngancuk Cuali Mur Ngancuk TV Melaborkan Dibuka Buzik Buzik Buzik